Pemirsa leg pertama semifinal AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 antara Indonesia melawan Vietnam berakhir tanpa pemenang. Kedua tim gagal mencetak gol dan membuat laga berakhir dengan skor kacamata. Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada leg pertama semifinal AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Pada 15 menit pertama tim tamu menguasai permainan, namun skuad besutan Park Hang Seo gagal menciptakan gol. Perlahan tapi pasti skuad Garuda mulai meningkatkan tempo permainan dan rajin menebar ancaman ke gawang Vietnam. Peluang emas pun didapat pada menit ke-36 lewat Marcelino Ferdinand yang sayangnya bisa ditangkap keeper Vietnam Dang Van Lam. Tidak berselang lama dari peluang Marcelino, Indonesia kembali nyaris mencetak gol lewat Jakob Sayuri, namun lagi-lagi Van Lam bisa mengamankan gawangnya. Skor kacamata menutup paruh pertama. Pada babak kedua, tensi pertandingan semakin memanas. The Golden Star beberapa kali melepaskan tekel keras dan salah satunya dibuat oleh Doan Van Hau kepada Dendy Sulistiawan. Namun back Vietnam itu lolos dari hukuman kartu. Pada sisa babak kedua, tidak banyak peluang yang tercipta di mana Vietnam gagal memaksimalkan kesempatan. Sementara Indonesia juga selalu dipatahkan serangannya. Skor 0-0 menjadi hasil akhir laga. Hasil ini membuat peluang lolos bagi kedua tim masih terbuka lebar. Lag kedua akan digelar di markas Vietnam di Stadion Nasional Maidin Hanoi pada 9 Januari mendatang.